Dan pemikir saat dibikin, Retno Ayu, langsung dari tol Pali Kanji menyampaikan informasi bahwa bus Rukun Sayur saat ini masih dalam proses evakuasi korban. Nah, sementara satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka akibat kecelakaan maut melibatkan sebuah sedan dengan minibus di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Diduga pengembuni sedan mengantuk sehingga menabrak minibus dan pembatas jalan. Kecelakaan maut melibatkan sedan dengan minibus terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Seorang anak perempuan penumpang minibus tewas di lokasi kejadian, sementara empat penumpang lainnya luka-luka. Korban tewas usai mengalami luka berat di kepala, sementara empat korban lainnya mengalami luka-luka, sebagian besar mengalami luka dalam dan patah tulang tangan. Untuk menghindari kemacetan minibus dan sedan langsung dievakuasi ke halaman Pulderek, depan gerbang tol Cikampek. Minibus rusak berat di bagian atap dan badan mobil sebelah kanan ringsek. Sedangkan sedan rusak di bagian pojok depan akibat menabrak minibus dan pagar pembatas jalan. Dekini baik korban tewas maupun luka-luka masih berada di rumah sakit Siloam, Purwakarta. Kasus kecelakaan maut ini ditangani petugas unit Laka Lantas Pores, Karawang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.